Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Guna mencegah kebocoran soal dan kunci jawaban pada ujian nasional berstandar komputer atau UNBK tingkat SMK Kepala Dinas Pendidikan Jabar Inspeksi Mendadak atau SIDAK ke SMK 12 Kota Bandung Senin Pagi Kadisdik Jabar pun menjamin penyelenggaraan UNBK tahun ini aman, tidak ada kebocoran soal serta kunci jawaban Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat SIDAK ke Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 12 Kota Bandung Senin Pagi Dalam SIDAK kali ini, Kadisdik langsung memantau hari pertama ujian nasional berstandar komputer atau UNBK tahun 2018 Selain memantau para siswa, fasilitas komputer, serta listrik, SIDAK kali ini juga untuk mencegah kebocoran soal dan kunci jawaban UNBK Kadisdik pun akan bertindak tegas jika ada oknum yang sengaja membocorkan dokumen rahasia negara tersebut kerana hukum Dari detik ke detik kami pantau penyelenggaraan UNBK ketika ada persoalan-persoalan teknis, listrik dan sebagainya Insya Allah kami akan segera menyelesaikannya Tadi ada laporan sedikit listrik mati tapi Alhamdulillah segera bisa diatasi Dan beberapa sekolah besar kami juga sudah antisipasi dengan Jenset Sementara itu pada hari pertama, SMK 12 Bandung membagi pelaksanaan UNBK ke dalam 3 sesi Mengingat jumlah laboratorium komputer yang terbatas 400 lebih siswa mengikuti UNBK hari pertama dengan soal mata pelajaran bahasa Indonesia Sejumlah siswa merasa kesulitan dengan soal bahasa Indonesia yang terlalu panjang Selain itu, durasi waktu 2 jam membuat para siswa tergesa-gesa dalam menjawab soal Tapi para siswa sangat senang dengan UNBK karena pengerjaan di komputer terasa lebih praktis 314.275 siswa SMK dengan 2.683 SMK sejauh Barat mengikuti UNBK tahun ini UNBK berlangsung selama 4 hari serentak di seluruh Indonesia Iwana Kurniawan, Bandung TV